Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channelnya kembang desa dan di kegiatan hari ini ya di video kali ini saya sedang melakukan pembersihan pada bagian umbi dari tanaman hias keladi dan hal ini juga sangat bagus ya melak agar melakukan perangsangan pada bagian umbi yang sudah kita bersihkan setidaknya ada beberapa luka yang luka yang muncul ataupun goresan-goresan yang setidaknya jadi dari goresan-goresan tersebut itu akan lebih memunculkan tunas baru dibandingkan akan kita biarkan terbungkus kulit seperti ini ya pada bagian sisi umbinya namun sebelum saya menceritakan lebih panjang tentang manfaat dari teknik rendam ini ya saya bakalan menyiapkan dulu para sahabat kembang desa dimanapun berada semoga pada hari ini dalam keadaan sehat dalam keadaan bahagia selalu dimudahkan rezekinya dan selalu dalam lindungannya ya amin dan hal ini juga sangat bagus banget ya agar memiliki tanaman hias keladi yang dalam satu satu umbi ini ya memiliki banyak tunas dan disini saya juga memangkas termasuk tunas barunya ya termasuk tunas barunya karena dalam teknik rendam ini semua tunas yang ada termasuk juga akar-akarnya ya itu kita bersihkan yang setidaknya nanti dalam jangka waktu satu minggu ya itu sudah mulai menunjukkan tunas-tunas baru namun ketika memunculkan daun seperti ini ya daun seperti ini ini biasanya dalam dalam jangka waktu sampai satu bulan namun untuk untuk menunjukkan tunas-tunas baru adanya tunas-tunas baru itu biasanya dalam jangka waktu satu minggu itu sudah sudah mulai terlihat dan disini saya juga membelahnya ya yang setidaknya juga pada bagian umbi tersebut di bagian samping-samping ini juga akan memunculkan memunculkan tunas baru dan pastikan juga umbi tersebut dalam keadaan tidak busuk ataupun tidak rusak ya karena apabila umbi tersebut itu sudah dalam keadaan rusak ataupun membusuk ya itu juga akan menjadikan umbi tersebut makin makin busuk karena bak akan kita rendam ya akan kita rendam dan berapa sih kadar air ataupun ukuran air saat kita merendam umbi tersebut kita hanya perlu as asalkan umbi umbi tersebut itu terendam seperti ini ya saya akan membangkannya dan ketika memangkas dari umbi tersebut juga jangan terlalu kecil ya karena apabila terlalu kecil misalnya dengan ukuran segini ini juga berdampak sekali menjadikan pembusukan berapa sih air yang kita masukkan yang penting pada bagian umbinya itu terkena air saja seperti ini hanya setengahnya ya setengahnya bisa kurang bisa namun jangan terlalu berlebihan dan menurut saya juga ketika kita menanam tanaman hias keladi ya itu memang baiknya itu dibuat rumpunan seperti ini karena untuk jenis tanaman hias keladi itu biasanya memunculkan kayak daun-daun dari tanaman hias keladi itu 234 itu pun jarang ya kalau empat ya dalam satu pokok tanaman hias keladi jadi ketika kita membuatnya rumpunan setidaknya masih terus ada ya masih terus ada daun dari tanaman hias keladi sehingga keadaan tanaman tersebut itu tidak tidak jelek ya akan terlihat cantik terus dengan corak-corak daun dari tanaman hias keladi nah ini juga kebetulan kemarin ya ini agak-agak terbengkelai untuk keladi-keladi ini jadi saya belum sempat membersihkan ya belum sempat membersihkannya hanya saya tampung dalam dalam wadah dulu yang saya isi air agar kondisinya itu tidak kering ya tidak kering tidak mati karena saat saya bisa membersihkan seperti ini ya pada bagian hasil goresan-goresan ini seperti ini ya ini berpeluang untuk memunculkan tunas baru dibandingkan sama sekali tidak saya lakukan hal ini dan masalah utama dari tanaman hias keladi itu adalah masalah dorman ya yang pada dasarnya dorman itu terjadi karena pada bagian medianya ya media dari tanaman dan keladi tersebut itu sering dalam keadaan kering yang menjadikan perangsangan akarnya itu akan agak terhambat ya karena perangsangan akar pada tanaman hias keladi itu baiknya dalam kondisi keadaan medianya itu lembab meskipun tidak basah ya lembab dan ini juga dijauhkan ya dengan dengan anak-anak karena untuk jenis kayak tanaman hias di venbasia keladi ini gatal ya namun saat kita cuci dengan sabun itu juga akan akan beres sebenarnya tidak mulai terasa gatal-gatal lagi namun baiknya juga dijauhkan dari jangguan anak-anak dan ketika sedang mengalami masa dorman kembali lagi ke masa dorman ya ketika sedang sudah berada di pot itu menurut saya dibiarkan saja jangan dibongkar karena ketika memunculkan tunas baru ya tunas-tunas baru itu akan jauh lebih terlihat segar akan terlihat jauh lebih bagus ya pertumbuhan tanaman keladi yang habis dorman itu dan untuk menjadikan hasil yang bagus itu jangan jangan sayang ya pada pada prosesnya karena memang semua semua yang ada ya semua yang muncul pada bagian bumbi yang bakalan kita rendam ini memang harus dipangkas semua dan demikian sedikit review dari saya tentang bagaimana melakukan teknik rendam dan yang pastinya semoga hal ini bermanfaat ya dan satu tambahan kita tidak perlu untuk mengganti airnya ya hanya cukup menambahkan saja ketika memang air dalam wadah ini sudah sudah berkurang semoga bermanfaat dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih